Old Master Q komik Komik lucu Suatu hari Bapak tua bermain sepatu roda Dan dia jatuh kena batu Kebentul Aduh Dan dia kesakitan dia tidak bisa jalan Lalu dia telepon ambulans Itu ambulans untuk muat orang mati Tapi sayangnya Tidak ada orang yang membawanya Dan dia terpaksa Menggunakan tangannya sendiri untuk berjalan Ketika itu Si Bapak tua ingin menyimpan Anduk tapi semuanya susah Dibuka itu Dibuka gimana pun Tidak terbuka itu Aduh payah sekali Dan akhirnya dia akan Mengambil palu eh tapi dia buka sendiri Aduh Ada orang menjotoh si Bapak tua Dan dia mulai mengejarnya Awas kau ayo Dan orang itu penjahat itu Masuk ke WC perempuan Dan dia menunggu di luarnya Ketika keluar Si penjahat sudah Dipukulin sama emak-emak Di dalam WC itu Pakai panci Aduh Si Jangkung mau pergi ke kantor Tapi hujan Terus dia akan membawa jaket hujan Dia masuk ke rumah Dan membawa jaket hujan Karena terburu-buru Dan dia ketabrak besi disitu Aya ketabrak tiang listrik Dan akhirnya si Jangkung Pakai jaket Eh kenapa itunya Tiang listriknya disitu Ada telepon Kring Halo cari siapa Cari si kentang besar Eh kentang besar Ini ada telepon buatmu Tapi karena kentang besar Terlalu jauh Akhirnya Teleponnya Jepat Dan mencolok di kepala si kentang Aduh Sakit Suatu hari Ada emak-emak Yang Nyuruh Motong Rambut Gondrong anaknya Dan si bapak tua Mencoba memotong Tapi anak itu selalu Berteriak Menjerit Aya sakit Aya sakit Dan bapak tua Semakin marah Akhirnya si anak itu Dipotong-potong Aduh dipukul Bokongnya Ayo kurang ajar Ayo coba Akhirnya dipotong Seperti orang tua Kayak gitu Tapi emaknya Malah memut Nah sekarang Bagus kan Suatu hari Bapak tua Mau mengambil Berkakas Atau uang Di dalam Berangkas besinya Tapi Dipukul-pukul Gak bisa Aduh Ternyata itu Berangkasnya Belakangnya Lobang Aduh Udah dicuri maling Nih Bayah Si bapak tua Ingin melamar kerja Tapi dia Aduh Aduh Dia itu Waheng Bersin Bapak tua Ingin naik kapal Tapi Ketika dia Ingin memotong itu Eh kapalnya Jalan sendiri Aduh Tolong 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 Aduh Bapak tua Main bola tenis Kena si bos Kena mukanya si bos Aduh Sekarang masuk Kemulut Bapak tua Aduh Bapak tua Mau bermain selancar Tapi Tiba-tiba Ada ikan hiu Yang memakan selancar Dia menggigit Aduh Juga naik skut Akhirnya mereka Tertap Awas Minggir Bapak tua Bermain layang-layang Dari pagi Sampai sore Karena kelelahan Akhirnya Tercidur Dengan layang-layang Yang masih Terbang Disitu Bayah Sekali Bapak tua Mau makan semangka Dia kelelahan Selang mangka Itu gigit Akhirnya Masuk ke perut Bapak tua Ingin memperbaiki Jembatan Tapi Setelah diperbaiki Aduh Gamblong Dah itu Jembatannya Belum dipaku Lagi Bayah Bapak tua Bingung Mau taruh Dimana itu Lukisannya Karena di sudut Itu bingung Gak ada tempat Lukisan itu Dipotong Jadi dua Aduh Ditempelin Kesitu Aduh Mantap Cerdas Tuh Bapak tua Aduh Sekarang Si jangkung Bermain Nari Sama ceweknya Ketika berdansa Dia mencumbau Keteknya Yang asem Aduh Asem Dia lari Ke pencet Pencet Aduh Si jangkung Dan si bapak tua Bermain Ini Layang-layang Di atas air Tapi Karena si jangkung Maaf ya Si jangkung Naik Terus Menerobos Terowongan Akhirnya Bapak tua Jatuh Bapak tua Jatuh Uang koinnya Di dalam Selokan Aduh Ketika bapak tua Mau mengambil Uang koinnya Ada tangan Disitu Aduh Susah Memintamu Ada seorang cewek Habis belanja Di pasar Dan gelinding Itu semua Tomat Dan jeruk Ketika bapak tua Ini mengambilnya Dan membantunya Malah Se gadis itu Teriak Tolong Ada malam Bapak tua Sedang bikin Memasang kaca Kaca untuk X-ray Tapi Tiba-tiba Melihat Kayak hantu Itu adalah Kepala si Kentung Bapak tua Ingin memancing Aduh Susah Memancing Tidak dapat Dapatkan Kaput Sekali Aduh Tanya Tadi Siapa Itu adalah Tangan Bapak tua Sendiri Eh bukan Itu tangan Orang Tapi Jalan Ikan Aduh Bapak tua Berjalan-jalan Tapi ketiban Itu pot Dari atas Dari atas Gedung Aduh Dan si Kentung Marah-marah Hei Siapa Yang Kurang Ajar Eh Ditiban Bapak tua Dan si Bos Dan semua Orang Lomba Lari Eh Akhirnya Si Bos Menang Dan Setelah Dua hari Kemudian Bapak tua Baru Nyampe Padahal Taling Sudah Diputus Ada Si Hakim Meminta Disuletin Rokoknya Tapi Bapak tua Menyulet Dijenggot Dan Jenggot Dan Bulo Mata Aduh Bayang Si Kentang Mau Makan Ikan Setelah Dimakan Habis Kentang Jadi Andok Eh Ikannya Malah Keluar Dagingnya Itu Keluar Si Bos Merokok Dan Mengganggu Si Bapak tua Akhirnya Bapak tua Mau Memakai Itu Lada Bubuk Disitu Akhirnya Hacu 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 Dia selalu Ditendang Itu Kakinya Yang Kurus Ditendang Tendang Kakinya Hacu 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 Bapak tua Hacu 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 robot disitu, ternyata dia mengerjainya, aduh si bos, si bos, bapak tua menonton TV dan di TV itu ada tumbuhan yang bisa mencekik orang dan bapak tua ketawa, eh di pinggirnya ada tumbuhan tersebut dan bapak tua dicakik sama tumbuhan itu, bapak tua melihat daun yang cantik dan dia berputar-putar mengelilingi bapak tua, eh ternyata itu apa, itu adalah spider atau laba-laba, aduh bayang, tuh laba-labanya disitu ah tolong, 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 bayangnya bapak tua, bapak tua mengeramasi orang bapak tua kerja di salon dan mengeramasi si perempuan, tapi waktu akan dikeringkan, dia bilang, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah dikeringkan dan akhirnya orang itu, rambutnya, netes-netes rambutnya itu aneh juga ini orang, segar disitu pun pergi tuh rambutnya pernah netes, apa ini gaya ya bapak tua bisa menghancurkan papan dan bapak tua kesakitan tangannya hahaha, kayak gitu aja gak usah, aduh kok rompal semua ya ini aduh bapak tua diangkut karena dia kecelakaan, tapi ada orang bilang, eh yang hancur itu mobilnya, bukan orangnya ayo cepat angkat mobilnya eh, bapak tua dilempar di tanah dan orang itu ingin mengangkat mobilnya, aduh hahaha, payah sekali nih, gimana bapak tua menggombal dengan gadis halo, i love you, hi dan si gadis itu tersipu malu tapi bapak tua lari, lari, lari karena dia ada dua pacar, yang sebelahnya juga pacar dan dia mulai menggombal lagi yang pacar satunya eh, ada-ada bapak tua mau makan beef stick atau, stick sapi tapi belum dimakan, sticknya itu loncat aduh, belum dimakan loh kok cepat sekali makannya itu, jatuh di lantai aduh, payah sekali masih lapar, wah eh, selamat ya selamat, selamat, selamat ya ini kenalkan, ini si kentang ini bosku ini saya si kentang, terima kasih, terima kasih kamu ada bos yang baik sekali aduh, di saat tinju aduh, bapak tua tinju menang deh orangnya kalah, tapi bapak tua bapak belur akhirnya si kentang mulai membersihkan dan si kentang mau muntah karena baunya gak enak sekali itu serung tangan ada anak kecil dia ingin menjam uang si bapak tua nanti akan dikembalikan tiga ribu oke, setelah dipinjam uang malah untuk beli yuyo si jangkung mau pergi dia bingung mau pakai baju apa eh, loh si kamu lihat itu gak lihat dasiku loh, kok dasiku dipakai kamu sih aduh itu si bos halo, lehoma nah, kok kamu sekarang kerja disitu ya iya ayo kita bareng-bareng kerja ayo, ayo tapi aku tidak punya baju yang bagus ini bapak tua lagi nyoret-nyoret tembok dimarah polisi hei, kenapa kau nyoret-nyoret tembok disini iya boleh eh, malah dicoret kesana-kesitu aduh, nakal sekali bapak tua itu eh, ternyata itu mau dicet ulang hmm, pak prisa jadi jengkel si bapak tua disentil sama itu anak kecil aduh, ditil batu itu topinya jatuh dan orang itu lari terus bapak tua menggunakan air untuk menyeret orang itu ah, tolong masa air biar bisa untuk menyeret orang ada orang yang bermain balet aduh aduh, kayak gitu aja aku bisa coba lihat eh, kenapa bapak tua ingin menggelinding di es itu weng, weng, weng wah, kayak kipas angin pusing deh pala gua aduh pada saat sepak bola si jangkung menang dan temannya ingin melompat di atasnya tapi malah dibanting ah, pak ya, tuh si jangkung aduh, jatuh-jatuh ayah temannya jatuh terguling aduh, kepala ku bonyap aduh bapak tua ngebut naik mobil sangat cepat meluncur aduh sangat cepat terlalu cepat itu rodanya sopot semua jeblong, jeblong, jeblong aduh bayah deh bayah sekali pada saat itu si bos pakai halo-halo-halo gitu kan itu dikasih ink atau tinta kan waktu digunakan kembali eh, si bos hitam semua itu mulutnya dan diketawain sama mbapak tua terima kasih telah menonton jangan lupa like and comment subscribe